Mas, di Jakarta, Mas? Oh, ngerang saya. Ya, mudiknya deket dong. Apa iya? Kalo mudik. Lagi-lagi ini pemerintah luarak mudik ya? Iya. Deket panggondara ya? Iya. Dimauknya saya dituluk naga. Ya udah. Ya kalo dari bandara, Mas, 30 menit lah dari rumah saya. Oh, iya 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 iya. Babah gini kata pernah mewah, Mas? Ngarik. Engga seramai kali dulu sih maksudnya. Seramai dulu ya? Iya. Kalo saya bisa harian itu dari jam 5, itu sampai jam 5 sore. Terus saya kadang-kadang dapet 5, kadang 6. Kalo hari normal deket berapa? Oh, saya bisa nembus 16 trip itu. Buset. Berapa ya dari tangerang ya? Iya, bener. Iya saya nembus itu 16 trip atau 15 itu kan. Ngarang malah setengahnya. Iya sih? Iya. Terus yang bisa narik cuma mobil sekarang ya? Iya motor juga ke siang. Gosen sama GoFood. Bisa sama GoFood. Tapi untungnya dia bisa ngebantu sama GoFood doang. Untungnya gitu kan. Bener, bener. Orang kan makan nggak mau keluar itu udah lah. Nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Nggak mau keluar. GoFood aja terus. Iya. Tapi kasian yang karyawan terbaksa di PHK. Wah itu pasian banget itu. Kasian yang restoran-restoran di mall itu Mas. Iya. Itu SPG-SPG pasti diliburkan di rumah kan itu mau nggak mau udah. Iya bener. Terus abis itu ada yang tutup kan restorannya. Menutup. Bangkrut nggak kuat. Bayarin. Terus akhirnya di PHK. Kasian gitu. Kasian. Kasian. Waktu itu saya dapet penumpang orang SPG ramai anak matahari ya. Selupa ada cerita gitu. Terus waktu itu. Saya di PHK Mas. Nggak ada di PHK atau nggak ada penjelasan gitu. Maksudnya dirumahkan atau dipencet nggak tahu dia gitu. Katanya sih ngomongnya dirumahkan. Tapi nggak dipanggil-panggil udah berapa hari kan. Ya gimana yang perusahaannya juga nggak dapet pemasukan juga ya. Iya. Soalnya kan dia pemasuknya dari penjualan kan. Iya. Yang di mall-mall tuh Kasian tuh kan udah bayar sewa itu Mas. Wah itu sebaginya. Udah bayar sewa berapa itu? Mati. Wah sedih banget lah kamu. Oh yang... Yang perewan yang PHK gitu kan bingung. Nggak tahu nih program pemerintah yang prakerja. Jalan nggak ya? Jalan. Kemarin yang pertama kalau nggak salah. Oh. Itu jalan. Kemarin saya coba daftar. Oh bisa? Terus belum lulus ikutin gelombang selanjutnya. Terus saya buka lagi. Api polasi. Jadi otomatis dia daftar ke gelombang selanjutnya. Oh gitu. Iya. Kemarin kalau nggak salah. Udah 200 ribu ini. Prakerja itu yang dibagikan. Iya. Gelombang pertama ya. Iya gelombang pertama. Kan masih ada berapa banyak gelombang tuh. Iya. Tinggal nunggu waktu. Katanya sampai akhir tahun ini gelombang atau nggak apa ya. Gelombang berapa gitu. Hmm iya iya. Sampai akhir tahun. Daftarnya ribet nggak Mas? Enggak sih cuma KTP sama selfie KTP udah gitu doang sih. Oh online ya? Iya terus ada kayak ujian online begitu. Iya iya. Tes matematika, tes apa, IQ nya kayak tebak-tebakan, gambar, bagaimana gitu. Pake HP itu? Atau pake komputer? Pake HP, online. Pake HP juga online. Jadi kayak saya tes online gitu. Oh iya. Matematika bagi ini, bagi ini, kurang ini, ini. Nggak ada itu. Harusnya saya ikutin. Terus transfer duitnya ke mana rekening? Katanya sih dikasih kartu. Oh iya, kartu prakerja. Nah iya, kartunya itu yang jadi ATM. Kayak apa? Kartu pintar ya? KJP, kayak KJP dah kalau di Jakarta. Iya, kartu. Kartu Indonesia Pintar kayak itu. Iya, kartu Indonesia Pintar atau kayak ATM gitu. Bentuknya. Oh iya. Mas saya bilang, wah yaudah saya coba kemarin. Wah gagal, belum rezeki itu bilang. Ada kok, berapa kan? Satu koma berapa juta gitu, ngerimanya dia kan? Iya, hampir 2 juta. Iya. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Tapi teman saya, sesama sopir, udah ada yang keterima gua bangkusan dulu. Ada yang keterima? Iya. Ya kan itu rebutan kan ya? Iya, gua harus keterima nih. Boya udah lanjut sebilang. Lagian kalau udah daftar, nggak bisa daftar lagi. Nggak bisa. Kan udah terdaftar, tinggal menunggu lagi. Nunggu ini, lanjutannya lah. Iya. Itu lumayan lah ya? Iya. Ujiannya juga ya, di Birang, di Birang Susang, nggak ada apa ya? Kayaknya kayak kita sekolah lah. Normal lah ya, standar gitu. Standar, ada kali-kalian, tambah-tambah, pembagian. Iya, itu pelajaran dasar lah ya? Iya, pelajaran dasar lah SMA lah gitu kan. Bahwa saya bilang, ya bagus, maksudnya ada test-test segitunya. Nah, tapi selanjutnya saya tidak paham tuh. Apa yang kita harus lakukan? Apa nunggu kartunya dikirim lewat email? Atau gimana gitu kan? Seperti perkerjaannya. Pelatihannya, kata sih, pelatihannya ada yang online, sama ada yang langsung kita ngumpul di mana gitu mungkin. Kayaknya online lah. Iya, online-onan kondisinya seperti ini ya? Iya, kondisinya kan lagi nggak boleh ngumpul-ngumpul. Iya, sesuai online. Tadi dapat sertifikat, dapat apalah gitu kan dari pelatihannya. Bener, Mas. Maksudnya ada, emang bukunya ada. Temen saya beberapa orang dapat di inbox-nya itu, di login-nya dia. Itu terima. Bener sih. Terus emang suruh beli buku apa itu bener, Mas? Buku apanya? Oh iya. Karena temen saya itu beli bukunya kan ada uang dana dari kartu itu. Iya. Nah nanti pas belinya di situ. Pakai duit itu? Iya. Berapa duit bukunya harganya? Nah itu saya kurang paham tuh berapa duit ya. Ada yang, ya mungkin sekitar cepe 80 mungkin gitu. Tapi duitnya pakai duit yang itu lagi. Apa kita suruh nyari di Gramedia atau dimana gitu kan. Iya, iya. Ini lumayan. Ya, lumayan. Makanya saya telah bilang temen saya, udah lanjutin aja. Iya lah, lanjutin lah. Udah masuk. Iya, daripada mau jet motor. Nggak jelas udah itu ketahuan dah. Oh iya, iya. Kan bisa sambil jalan dua kan? Iya bisa jalan dua. Tapi maksud saya, saya dukung dia gitu. Jangan sampai mentok di situ. Udah masuk tapi malah didiemin gitu. Jadi kebijakannya lumayan lah ya? Iya, lumayan. Makanya kan dulu duluan tuh. Tapi kalau rutsai itu yang diutamakan itu yang kayak di PHK-PHK gitu deh. Kayaknya gitu. Tapi gimana tahunya? Yang di PHK atau nggak? Ya itu bisa. Itu emang di isianya ada daftarnya mas? Ada. Disitu kita nyatuhin nama. Maksudnya di kena PHK apa nggak itu ada nggak? Oh nggak. Oh ada keterangannya pilihannya. Bekerja atau apa gitu. Ada di pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini etola ada kan? Ada nih. Jadi nanti ada pertanyaan. Disitu kalau nggak salah pertanyaannya apa ya? Apa Anda sudah berhenti bekerja saat ini? Oh iya iya. Kalau saat ini ada korban PHK gini-gini gitu. Ada kuih seperti itu. Ininya pertanyaannya ke arah sana lah ya? Ada. Ya mungkin, mungkin. Apa saat ini ada bekerja? Mengangguran? Baru PHK gitu. Orang kerinjak. Punya pemerintah. Bagus sih bagus menurut saya. Robis ya pemerintah? Lumayan membantulah. Iya lumayan membantulah. Buat yang banyak kekurangan. Ya yang saat ini menggudukan. Ya udah. Gitu lah. Kalau dibandingkan ada yang bilang. Bagi-bagi rakyat kan butuh makan gitu. Bagi-bagi sembako aja langsung. Menurut Mas gimana Mas? Kalau menurut saya sih lebih baik ini. Apa namanya? Kayak program begini. Program begini. Jadi gini Mas. Kalau bagi-bagi Mas sembako. Dia makan habis. Itu seminggu itu kan udah habis. Berhenti disitu ya? Berhenti disitu. Gak ada pengalaman apa-apa. Kalau dia mengikuti seperti. Ya ini. Prakerja. Dia dapat juga uang. Ya kan? Dapat juga pelatihan. Ilmunya. Ya kan? Nah disitu sertifikat dapat. Dia kan manjang. Kalau dia bagi sembako. Hari itu pun udah habis. Gak bakal dapat lagi. Mau minta lagi. Sampai kapan? Nah sampai kapan. Pemerintah aku kan gak mungkin. Ngasih setiap hari. Orangnya dananya juga terbatas. Terbatas? Buat infrastruktur iya. Apa iya ya kan? Dan lain-lain. Gak mungkin lah. Semuanya harus di pemerintah semua. Maksudnya. Lebih baik jangan sembako. Maksudnya. Maksudnya. Menurut saya sih ide saya nih. Menurut saya nih. Gak tau lah. Komikiran orang kan sedapanya beda-beda ya. Lebih baik. Ya kayak begini. Prakerja. Janganlah. Yang ngasih sembako tuh. Sembako itu. Kalau kita hari ini dikasih. Habis hari itu juga. Gak berkembang lah ya. Gak berkembang banget. Kalau kita minta-minta. Iya. Kalau dia ada pelatihan. Sekil apa. Ada sertifikat yang pemerintah. Cepat kerja. Dia pun dapet. Bener-bener. Kemarin saya debat sama temen saya. Sama sopir. Lu baik duit. Gini-gini. Nah. Duit lu. Sekarang pakai dua hari. Tiga hari. Ini. Abis. Kalau orang pelatihan gini. Uang dapet. Ilmu dapet. Ya. Sertifikat dapet. Kalau lama kerja dimana bisa. Tapi kan begini. Kita butuh makan gini. Ya. Butuh makan ya berusaha. Kita juga dapet pasti. Bantuan sembako mak. Iya dapet. Iya kan. Asal kitanya ini. Aktif lah. Aktif gitanya. Sekarang kita butuh memang harus mencari nih. Kan pemerintah gak mungkin bagi ke semua wilayah dalam satu. Nah iya. Waktu kan gak mungkin kan. Gak mungkin. Dia kan terbatas juga jangkauannya. Terbatas jangkauannya. Apalagi kan pandasinya seperti ini. Jadi kita harus aktif sih memang. Iya. Kita harus aktif. Jangan apa-apa minta. Apa-apa minta. Waduh. Betul ya. Jadi manja lah itu. Hah? Jadi males kan ya kalau gitu ya. Jadi males. Jadi ya. Bukannya malam jadi manja jadi males. Bukannya buat maju. Makanya. Gak jadi maju. Makanya kalau pemerintah ngajian prakerja ini kan ada bidangnya nih. Kau saya lihat dari. Bener-bener. Ada buat sebagai karyawan. Pengusaha. Pelatihannya atau apa. Gitu kan. Tergantung kita minatnya mau bikin apa nih ke depan nih. Kedepannya mau usaha ya udah. Nanti jalan pelatihannya pengusaha. Ya. Ya bagus. Kau pengusaha ntar dia udah punya karyawan. Ya kan. Mengerangi pengangguran juga. Kalau dia punya ini. Rekrut karyawan juga. Iya bener. Pokoknya kemarin saya debat sama teman-teman susah masukin. Sumpah aku. Buah hari wadah habis lu mau minta lagi ke siapa. Karena dong gitu. Iya sih. Kalau memang butuh sembang aku kan ada titik-titik dimana dibagi Singapur. Kita bisa datang. Iya kan. Kesuai protokol gitu. Iya. Tapi kadang-kadang sekarang tuh yang saya bikin kesel tuh. Orang ngaku-ngaku tuh miskin loh. Sebenarnya dia orang aneh mau minta-minta gitu. Banyak yang kayak gitu. Kan orang aneh itu. Aneh mas ya. Ini orang mampu nih. Empatinya kurang. Iya. Minta ke RT ini. Wah. Ini serasa mampu dia. Karena ada yang begitu yang gak tahu diri kan. Udah tuh ada yang tetangga yang. Lebih apa gitu. Masa kerja gak kenapa. Sudah gak usah. Ada juga yang kayak gitu memang. Hanya. Nanti saya pernah menemuin. Orang ada. Punya kontrakan. Minta ke RT. Masa yang mana nih. Dia gimana ya cara berpikirnya gitu ya. Saya gak kerja. Emang dia gak kerja. Tapi dia punya kontrakan banyak. Iya. Aduh gak tahu diri banget. Canda-canda. Memang kadang. Sebagian orang ada yang seperti itu ya. Iya. Empatinya kurang. Empatinya kurang. Jadi mikir diri sendiri gak mikirin orang yang lebih susah dari dia. Mungkinnya seperti itu. Coba. Tengah. Tengah. Tengah.